Oke, jumpa lagi dengan saya, WD Tech Misi. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman cara memperbaiki speaker portable duct. Dengan kerusakan tidak bisa di charger. Namun untuk konektor chargernya masih bagus dan lampu indikator chargernya juga terlihat menyala normal. Nah, jadi kerusakannya itu baterai yang ada di dalam speaker portablenya itu tidak bisa diisi ulang ya teman-teman. Nah, ini sekarang sudah saya on-kan. Namun, nah ini karena baterainya sudah terlalu habis jadi tidak bisa hidup sama sekali. Namun, kata yang punya terkadang bisa hidup ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ketika dicolokkan charger lampu indikatornya menyala. Seolah-olah terlihat normal ya teman-teman. Namun, kenyataannya baterainya tidak bisa di charger. Oke, langsung saja kita akan bongkar speakernya. Oke, teman-teman. Nah, ini speakernya sudah dibongkar. Nah, di sini saya akan langsung saja mencabut semua kabelnya. Nah, jadi seperti inilah tampilan. Mungkin ini bisa dikatakan mainboardnya. Jadi, semua kabelnya sudah saya cabut. Oke, coba sekarang kita akan colokkan kabel chargernya. Nah, seperti biasa lampu indikator charger terlihat menyala normal ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba cek tegangan yang ada di konektor merah ini. Ini konektor ini berhubungan dengan baterai. Nah, itu baterai untuk speaker portable-nya. Nah, yang mana seharusnya ketika dicolokkan charger, konektor merahnya itu seharusnya mengeluarkan tegangan ya teman-teman. Jadi, tegangannya itu untuk mencharger baterai. Oke, sekarang kita akan coba cek tegangannya. Dan, nah ternyata benar saja ya teman-teman. Ternyata di sini tidak mengeluarkan tegangan sama sekali. Nah, di sini seharusnya ada tegangan sekitar 4,5 atau 4,7 volt untuk mencharger baterai yang biru itu. Nah, inilah yang jadi permasalahannya. Kenapa baterainya tidak bisa dicharger. Jadi, ketika dipakai dan baterainya habis, maka speaker portable-nya pun akan langsung mati ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan ukur tegangannya. Oke, pertama kita akan ukur di konektor, dekat dengan konektor chargernya. Nah, di sini terukur tegangan 5,2 volt. Dan, nah ini di diodanya ini, ternyata di sini tidak ada tegangan. Oke, sebentar coba saya akan zoom in. Nah, jadi di sini ada tegangannya. Oke, sebentar. Oke, saya akan cek seperti ini saja. Nah, kita pasang prop hitamnya di negatif. Dan kita akan ukur kembali. Nah, di sini tidak ada tegangan. Dan, di sini terukur tegangannya 4,9 volt. Nah, di sini juga 4,9 volt. Dan, di sini terukur 0,9,75 volt. Nah, ini seharusnya ada tegangan ya teman-teman. Nah, kita ukur sebelum resistor, ada tegangan. Nah, tuh teman-teman bisa lihat, ada tegangan. Namun, setelah resistor, ini tidak ada tegangan sama sekali. Tegangannya 0,9 volt. Nah, ini seharusnya tegangannya 4,9 volt. Nah, di sini tidak ada tegangan. Oke, coba kita akan lepas saja ini resistornya. Ini kayak semacam resistor fuse. Kemungkinan ini rusak. Nah, kalau kita perhatikan di sini tegangannya sama persis ya teman-teman. 0,9,75. Oke, langsung saja kita akan lepas ini resistornya. Saya mencurigai resistor ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita akan lepas ini resistornya. Oke, langsung saja kita akan lepas ini. Nah, itu resistornya sudah dilepas. Nah, di sini saya akan menggantinya dengan sebuah resistor. Jadi, resistor ini nilainya 1 ohm. Nah, ini resistornya akan langsung saja kita pasang. Oke, kita akan solde dulu kaki-kakinya. Ini untuk mempermudah ketika memasang resistornya. Oke, kita pasang resistornya. Nah, ini setelah dipasang kita akan coba. Nah, kalau resistornya ini terbakar, berarti ada komponen yang short ya teman-teman. Kalau tidak terbakar, berarti speaker portablenya bisa dipastikan sudah kembali normal atau sudah habisah kembali mencarger baterainya. Oke, sekarang kita akan coba saja dulu ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba colokkan chargernya. Dan Oke, sebentar. Nah, ini kok lampu indikatornya tidak menyala ya. Oke, coba kita pasang lagi. Nah, ini lampu indikator chargernya ternyata tidak menyala. Oke, coba kita akan ukur saja tegangannya. Nah, ternyata ini sudah ada tegangannya teman-teman. Oke, sebentar. Coba. Oke, coba kita akan ukur lagi. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini sudah keluar tegangan. Tegangannya 4,6V. Nah, ini seharusnya sudah normal ya teman-teman. Nah, itu tegangannya sudah ada. Tegangannya sekitar 4,6V. Nah, dan tegangan ini untuk mencarger baterainya itu. Oke, ini dapat dipastikan ini sudah kembali normal. Oke, ini resistornya tinggal saya rapikan. Nanti saya akan kasih lem. Oke, teman-teman. Nah, ini resistornya sudah saya rapikan. Dan ini sudah saya kasih lem-lem tembak. Jadi, kurang lebih seperti ini cara memasangnya. Oke, sekarang kita akan rakit kembali. Dan kita akan pasang semua kabel-kabernya. Silahkan. 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 selamat menikmati oke ini speaker portablenya sudah selesai dirapikan dan ditutup nah ini speaker portablenya sudah kembali normal ya teman-teman dan ini juga sudah saya charger dan sekarang sudah bisa hidup normal oke teman-teman nah sekian video dari saya semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati